Pada bulan puasa, Ramadan Festival di Jalan Teh Hamzah Bendahara, Kecematan Banda Sakti, Kota Loksemawe, menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk berburu takjil. Di pasar itu tersedia beraneka ragam hidangan berbuka puasa yang dijajakan oleh para UMKM. Beginilah suasana pasar Ramadan, Kecematan Banda Sakti, Kota Loksemawe, yang dipadati ratusan pengunjung untuk membeli takjil. Bahkan semakin sore, para pengunjung terus berbondong-bondong datang untuk melengkapi menu berbuka puasa. Pasar Ramadan ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya pusat penjualan takjil di Los Mawe. Di lokasi ini tersedia beraneka ragam hidangan berbuka puasa, mulai dari gorengan, minuman segar, makanan ringan, hingga berbagai jajanan kekinian yang dijajakan oleh puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan di pasar Ramadan ini juga ada pedagang yang menjual minuman segar dengan hidangan buah-buahan secara prasmanan, sehingga pembeli bebas memilih potongan buah sendiri untuk minuman tersebut. Selain makanan yang bervariasi, harga yang dijual pun tergolong murah, sehingga lokasi pasar Ramadan ini menjadi lokasi favorit bagi masyarakat di Los Mawe. Alhamdulillah orangnya rame, ya. Ya, ya, kapan ini sudah jual? Saya jual sok buah ini udah dengan ini tahun keempat. Sop buah-pempat? Iya. Tapi kebetulan jualan sok buah prasmanan, jadi buahnya ambil sendiri ke tugas, sesuai pilihan sendiri, bagaimana orang mau. Harganya berapa? Harganya rampak di kantong Rp10.000 jam. Sangat memuaskan sih untuk orang yang mau nyari ibu berbuka, karena itu lengkap kan. Ada buah, ada tarjil juga, ada makanan berat juga, ada yang manis, ada yang asing, semua pokoknya lengkap. Jadi untuk orang berkuasa, ini sih sangat membantu daripada keliling-keliling lagi ke tempat-tempat yang berbeda, jadi di sini udah lengkap semua. Tak hanya dari Los Mawe, biasanya pengunjung yang datang ke pasar dadakan ini juga berasal dari Aceh Utara. Ramadhan festival ini juga digelar pemerintah kota Los Mawe untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama para pelaku MKM yang terus berkembang. Tari Los Mawe, Armiya Jamil, Ainews melaporkan.